Oke, Wahyuning sih, sudah siap tugasnya? Belum Pak, masih bingung. Bingungnya di mana? Bingung dalam pembuatannya, Pak. Gimana? Bingung dalam pembuatannya, Pak. Bingung dalam pembuatannya. Anda sudah membuat template-nya? Belum Pak, masih ini, masih baca-baca. Apa yang perlu dikembangkan, gitu Pak. Masih baca-baca dari internet. Karena apa yang Anda buat, kalau berdasarkan template, template-nya dikerjakan dulu, insya Allah lebih mudah. Apa yang harus dilakukan itu tahu. Kalau memang Anda tidak bisa membuat video, buat buku. Kalau tidak bisa membuat nulis dengan baik, buat video. Kalau juga tidak membuat video dan membuat buku, membuat kurikulum. Buat komunitas. Banyak sekali. Komunitas yang perlu diselesaikan atau diefektifkan. Komunitas ibu-ibu PKK. Dalam membuat apa, itu juga boleh. Terkait dengan PAI ya. Baik Pak, terima kasih. Oke. Luluk Ma'rifatul Madhani. Siap? Gimana Pak? Tugasnya siap? Masih proses Pak. Oke, tapi ada kebingungan nggak? Saya masih bingung nih Pak. Misalnya kita sudah membuat produknya, berarti kita juga harus membuat cara pemasarannya ya Pak? Iya. Dibayangkan. Direncanakan, bukan bayangkan. Direncanakan. Ya kan, sekarang sebetulnya kan direncanakan. Saya akan memasarkan lewat Facebook. Saya akan memasarkan lewat IG. Karena ini adalah kampung yang komunitas yang tidak banyak orang menggunakan IG dan Facebook, maka saya harus pakai dari rumah ke rumah boleh saja. Tapi itu rencana. Tidak harus sekarang. Oh berarti untuk waktu dikumpulkan tugasnya, belum ada pemasarannya tidak apa-apa ya Pak? Tidak apa-apa. Kalau ada pemasarannya ya susah. Susah sekali itu. Tapi paling tidak rencana. Paling tidak ada 3 hal pokok. Yang pertama direncanakan, berarti itu di template-nya. Yang kedua itu dikembangkan, berarti dibuat produknya. Yang ketiga itu ada evaluasinya, yang penting itu. Evaluasi itu adalah menanyakan kepada yang calon pengguna atau orang yang dianggap ahli apakah ini sudah efektif atau tidak. Itu yang paling penting. Seperti pengelolaan, lalu kemudian pemanfaatannya. Itu direncanakan. Tidak harus sekarang. Saya berharap mengapa kok ada rencana-rencana seperti itu. Karena teknologi pendidikan itu adalah sistem. Sekali lagi saya ingin. Itu adalah sistem berpikir bagaimana mulai merencanakan, lalu sampai memasarkan, mengelola pemasarannya, bahkan kalau perlu sampai menelitinya, agar terjadi pengembangan yang lebih baik. Tapi karena ini mata kuliah, tidak mungkin harus sampai meneliti atau memasarkan secara real ya. Apalagi dalam era COVID seperti ini. Nah, itu nanti bisa Anda, memang kalau Anda sudah membuatnya sangat sesuai atau sesuai dengan langkah-langkah itu, maka bisa Anda lanjutkan menjadi proposal skripsi pada mata kuliah, metodologi, penelitian nantinya. Sampai seperti itu. Saya mencoba menyusunnya, itu semua adalah berguna. Berguna dalam A sampai Z-nya. Apalagi ini di era-era yang banyak orang menyebut adalah era disruption, era yang tidak bisa diduga. Nah, era yang sudah tidak bisa diduga itu perlu improvisasi. Tetapi, kalau orang belum mampu menguasai dasar-dasarnya, maka akan sulit melakukan improvisasi. Saya selalu menggambarkan, sering menggambarkan sebagai contoh. Kalau orang baru bisa naik sepeda, maka dia akan pegang naik sepedanya dan dia tidak bisa berimprovisasi sebagaimana orang-orang yang sudah ahli naik sepeda bisa mengangkat ban satu, bahkan ban dua, bisa terbang agak jauh. Itu improvisasi-improvisasi. Nah, teknologi pendidikan itu adalah memberikan dasar-dasar yang itu nanti Anda kuasai, lalu Anda bisa berimprovisasi untuk menghadapi era disruption. Begitu, Gil. Halo, Gil. Iya, Pak. Oke. Ditulis, ya Gil, apa yang saya ucapkan? Iya, Pak. Tenan loh, tak tunggu. Nanti saya, kalau tulisannya bagus, itu saya ajukan ke media digital yang saya pernah posting itu. Nanti jadi artikel, opini, atau Anda sudah lihat yang saya posting itu? Belum sih, Pak. Coba, itu kalau di-scroll ke atas itu banyak sekali. Banyak sekali. Ya, kadang-kadang, kalau tidak mengikuti step by step, nah itu yang kadang-kadang membuat bingung. saya sudah mencoba untuk nyantai, santai menyampaikan materi-materi ini. Tapi karena terlalu santai, saya itu seakan merasa ditinggal oleh Anda di kelas-kelas room itu. Maka saya mencoba untuk ketat. Nah, itu ketat ada yang mengeloh, Pak. Terlalu galak. Ya, macam-macam, Pak. Menanggapi orang banyak. Oke. Ego danur Rahman tadi sudah. Siap untuk tanya. Eee. Anda atau Ego danur Rahman? Oke. Silahkan ikut. Eh, mic-nya di tombol dulu. Oh, iya. Lupa, Pak. Kenapain, Pak? Lupa saya, Pak. Gak usah tegang. Oh, iya. Iya, santai. Tarik nafas dulu. Oke. Tahan. Jangan dikeluarkan. Waduh. Bersambung. Oke, silahkan. Jelasin surutnya, Pak. Gimana? Jelasin apa, Pak? Enggak. Anda mau tanya, enggak? Oh, enggak, Pak. Oh, kalau enggak. Saya enggak tanya hari ini. Saya menunggu pertanyaan dan menjawabnya. Oh. Kita mendiskusikannya. Saya lempar ke Agil, Pak. Oh, Agil itu sudah. Sudah selesai, Gil. Agil sudah selesai. Kalau dikerjakan. Karena pikiran Agil itu buahnya. Agil itu banyak. Idealismenya buahnya. Begitu kira-kira yang saya pahami dari Agil. Begitu ya, Gil? Pikiran besar itu harus dimulai dari itu, Gil. Dari dikerjakan sedikit demi sedikit. Selangkah demi selangkah. Oke, silakan yang lain. Kalau ego tidak ada, saya persilakan yang lain. Coba mikir-mikir dulu, Pak. Iya, mikir-mikir dulu. Karena ini pertemuan atau sesi terakhir kita. Nanti saya usahakan ini di-publish. Sehingga teman-teman yang lain bisa menonton ini. Sehingga bisa mengambil pelajaran dari diskusi kelas ini. Seperti saya memposting diskusi di kelas B itu. Tapi karena tidak ada yang menyalakan video biasanya. Maka kan kalau di-posting jadi video itu jelek. Tulisan saja gitu. Akhirnya saya edit. Hanya saya ambil suaranya. Saya kasih powerpoint. Ego itu kok di belakang Anda menarik? Go. Di belakang Anda itu apa, Go? Itu background, Pak. Pakai background ini. Kalau pakai background asli tidak bagus, Pak. Oh. Saya kira Anda punya hobi untuk membuat kreasi seni itu. Bukan, Pak. Dari zoom-nya langsung. Oke. Silakan yang lain. Anissa Firda. Halo. Iya, Pak Pak. Oke. Anda sudah pernah bertanya tentang tugas akhir? Iya, Pak. Sudah ya? Sudah. Sudah kemarin-kemarin? Iya. Oke. Beres ya? Masih bingung sih, Pak. Bingungnya gini, Pak. Itu artinya kita buat dua tugas ya, Pak. Satu membuat produknya dan satunya itu dari template itu dibikin sebagai laporan akhirnya, Pak. Iya, begitu. Itu satu, bukan dua. Ya kan, kalau membuat produk itu kan harus ada penjelasannya. Saya merencanakan seperti ini, mengapa kok saya mengambil tema ini, masalahnya ini, penyelesaiannya adalah harus diperlakukan seperti ini, sebagaimana teori-teori yang sudah ditemukan oleh orang-orang lain. Itu satu. Nah, kalau orang hanya membuat audio saja, berarti dia disimpan hanya di pikirannya. Nah, saya kan ingin menilai itu, bagaimana sistem berpikir, sistem teknologis itu digunakan dalam pengembangan itu, pengembangan produk. Jadi begitu, itu satu, walaupun dua. Iya, kalau contoh, template-nya yang sudah utuh ada isinya gitu, Pak, nggak ada ya, Pak? Nah, kalau yang sama persis, yang nggak ada. Nah, ujiannya bagaimana? Intinya, sebetulnya itu sudah saya berikan di artikel berapa, ada artikel itu. Salah satunya adalah ikhtiar mengabadikan cinta suami istri. Lalu ada multimedia pembelajaran, training remaja efektif. Iya, Pak. Jadi, seringkali mahasiswa teman-teman itu ada yang bingung, masalah pengelolaannya. Itu sudah saya jelaskan di video yang kelas B ya, Anda bisa lihat di situ, pengelolaannya itu seperti apa. Bagaimana tadi ditanyakan oleh teman Anda yang di depan, Pak, bagaimana pemasarannya? Itu adalah perencanaan-perencanaan untuk memasarkannya, bukan sebagai sudah dipasarkan. Pengelolaan juga begitu, mengandaikan bahwa produk Anda itu menjadi satu produk yang dipakai oleh banyak orang, maka perlu proyek-proyek tertentu untuk mengelolanya. Sebetulnya sekarang pun, sekecil apapun itu adalah Anda perlu bantuan seseorang untuk mempromosikan atau mensosialisasikan produk Anda. Itu pun adalah dia fungsi dan tugasnya apa, itu kan ada. Sesederhana itu sebetulnya. Atau mungkin terlalu banyak ya yang saya tunjukkan kepada Anda malah membuat bingung. Iya, Pak. Iya. Caranya yang banyak itu Anda ambil satu. Ambil satu, Anda baca, lalu coba dikembangkan. Nah, yang paling menurut saya sederhana dan ringan ya, itu adalah yang di artikel research and development buku bekal pengantin itu, yang produknya adalah buku mengabadikan cinta suami istri. Itu sederhana. Itu sederhana. Yang rumit ya, yang itu. Yang training remaja efektif itu rumit. Oke. Oke, Pak. Baik. Oke, yang penting pokok-pokoknya dijalankan. Kalaupun Anda melihat contoh itu kok sampai ke lapangannya, Anda tidak perlu ke lapangan. Iya. Kalaupun itu harus dikonsultasikan kepada ahli sebagai penilaian, Anda tidak perlu meniru itu. Anda tanyakan saja kepada orang-orang di sekeliling Anda yang calon-calon pengguna itu. Anda mau buat menyelesaikan apa, Anissa? Mau ini, Pak. Rencananya mau buat artikel. Artikel. Kalau artikel itu nanti berapa halaman? Ada ini ya, Pak, batas maksimal-minimal sesuai itu, Pak? Tidak ada. Tapi yang penting bisa menyelesaikan permasalahan Anda atau meminimalisir atau mengefektifkan dari permasalahan yang Anda ingin selesaikan. Oh gitu, iya, Pak. Nanti dimatangkan lagi, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Iya. Ada yang lain, Saudara-saudari? Nuluk Ma'rifatul Madani tadi sudah? Sudah, Pak, tadi, Pak. Sudah? Sudah. Sudah. Kalau Ridwat Ra'is sudah? Sudah. Tadi sudah ini, Pak, pertanyaannya yang saya mau ditanyain itu terwakili sama Anissa. Oke. Insya Allah. Sama masyarakat template itu. Oke, hampir semua insya Allah sudah terwakili. Karena inti dari tugas ya cuma itu. Jadi template itu bukan kayak proposal terus kita diaksesnya, Pak, ya? Tapi lebih kayak penjelasan lebih lanjut dari produk kita, gitu ya, Pak? Oke. Anda mencoba menuangkan sistem berpikir secara teknologis. Intinya itu yang ingin dilihat. Bukan proposal. Walaupun bentuknya seperti proposal, ya? Ada bab satu, bab dua. Itu saya sengaja untuk memudahkan. Memudahkan ada bab satu, bab dua, bab tiga. Dan itu lebih mudah menurut saya untuk diikuti. Di sini masuk, Pak. Oke. Menuangkan pikiran secara teknologis itu maksudnya gimana, Pak? Belum paham saya, Pak. Anda, teknologi itu sebetulnya adalah bagaimana seseorang itu mengerjakan secara efektif dan efisien menyelesaikan suatu masalah. Oke. Nah, untuk seseorang itu melakukan sesuatu secara efektif, itu kan harus direncanakan. Itu namanya desain. Jangan-jangan nanti kita ingin membangun satu buku, giliran di tengah-tengah, berubah pikiran kita. Karena tidak ada perencanaan. Berubah-ubah pikiran kita. Karena perencanaannya tidak matang. Nah, setelah direncanakan selesai, kan baru kemudian dibuat produknya. Setelah produk itu dijadikan, lalu kemudian apa yang dilakukan? Dipasarkan aturan penggunaannya seperti apa. Nah, kalau kemudian itu lebih besar lagi yang perlu digarapkan, perlu satu manajemen atau pengelolaan. Manajemen itu kan pengelolaan. Efektif atau tidak, semua itu, kemasalahan Anda efektif tidak, manajemen Anda efektif tidak, itu bisa digunakan oleh penggunanya atau tidak. Itu kan pakai penilaian. Nah, jadi sudah utuh semuanya. Mulai direncanakan, sampai dinilai kembali. Nah, kalau masih ada yang kurang bagus, pada saatnya nanti dilanjutkan merencanakan perbaikannya. Begitu terus. Nah, itulah namanya sistem teknologis. Berbeda dengan orang yang tidak pernah merencanakan sesuatu. Pak Amanja. Iya Pak, lagi ya Pak, maksud saya itu berarti dari template itu, nanti yang dituangkan, struktur pembahasannya itu hasil dari kita setelah membuat produknya itu secara sederhana Pak, dilaporkannya secara sederhana. Kalau perencanaannya kan sebelum membuat produk malah. Desain, di domain desain itu kan harusnya dibuat rencana dulu Anda mau membuat produk. Kan ada lima, ada lima sikles. Lima sikles, ada yang DP, DP lima ya. Walaupun untuk tugas ini cuma DP empat. Yang pertama desain, desain itu kan rencana. Umpamanya seseorang mau bangun rumah, digambar dulu. Sampai biayanya, sampai siapa yang ngerjakan. Berapa lama waktunya. Kan begitu. Nah, baru kemudian dibangun. Yang bangun itu namanya pengembangan. Setelah pengembangan kan bagaimana rumah ini dimanfaatkan. Itu aturan pakainya. Pintunya harus, cara membukanya bagaimana. Lalu kalau rumah ini kemudian dipasarkan. Bagaimana cara memasarkan rumah ini. Nah, kalau rumah ini adalah suatu rumah yang besar, itu perlu manajemen pengelolaan. Ada manajemen pengelolaan bagian bersih-bersih. Ada manajemen bagian perawat taman. Ada bagian masak. Ada bagian host keeping itu bersih-bersih. Ada yang bagian menangani elektroniknya. Bahwa punya rumah itu rumah modern. Kan begitu. Lalu dievaluasi. Dievaluasi. Lalu kemudian hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan. Gimana, Anissa? Iya, Pak. Artinya dalam nanti menuliskan itu kan secara sederhana saja ya, Pak? Ya, kalau bisa ya sebagus mungkin. Kalau Anda mau bilang sesederhana saja, Anda tidak maksimal. Bukan, maksud saya ketika nanti menuliskan, dituangkan dalam yang tadi itu, dalam bentuk yang template tadi itu, Pak. Itu tuh diperkuat sama teori gitu enggak, Pak? Ada rujukan apa? Nah, itu kan teori itu kan sejak bagaimana merumuskan penyelesaiannya. Iya kan? Anda kan mencari masalah dulu untuk diselesaikan. Nah, masalah itu bisa secara online. Oh, ini umpamanya murid kesulitan untuk menerima pendidikan akhlak secara online. Maka perlu dibuat. Perlu dibuat itu artinya, itu berdasarkan teori. Menurut teori yang dikemukakan oleh Sukhyono, bahwa pendidikan online, pendidikan karakter secara online itu harus melakukan ini, ini, ini. Nah, yang Anda lakukan kan ini, ini, ininya itu teori. Dari teori itu Anda kembangkan. Maksudnya Anda membuat video. Nah, video itu kalau untuk anak kecil, SD, dengan anak SMA kan beda. Itu kan sudah berdasarkan teori. Teori apa? Teori psikologi perkembangan. Bahkan untuk memilih background. Background sebuah PPT. Itu kan untuk anak kecil dengan orang tua kan beda. Menurut ilmu. Begitu, Anissa Berda. Maka sejak awal kan saya, sejak awal dulu, Anda sudah saya minta bagaimana desainnya. Ya, karena mungkin ya menurut saya juga, karena kita ini, kuliah online itu kan transisi. Ada yang tetap semangat, ada yang gagap, lalunya kaget-kaget dengan model kuliah online, dan lain-lain. Itu mungkin juga menyebabkan kurang efektif itu bisa jadi. Oke, Anissa Firda, masih ada yang perlu dikonfirmasi? Kiranya itu dulu, Pak. Oke. Coba nanti diulang-ulang ya penjelasan saya. Nanti saya, ini saya rekam, entah audio atau video saya. Nah, nanti lihat keadaannya bagaimana. Nanti saya upload di classroom. Video itu. Video ini tadi, rekaman ini. Lalu Anda bisa mengulang-ulang jawaban saya itu. Siapa? Oke. Oke, semua sudah terwakili loh pertanyaan Anissa Firda ya. Ada yang merasa ingin menanyakan lebih lanjut? Pak, mau tanya lagi, Pak? Ya, gimana? Ini kan kalau dalam yang domain pemanfaatan nih, Pak, ada sub tentang persyaratan atau pengkondisian sebelum penggunaannya, Pak. Itu maksudnya nanti bisa kita tuliskan gimana, Pak? Kan umpamanya begini. Kalau kita membuat video, video ya, maka seseorang untuk menggunakan video itu, di komputernya kan harus ada pemutar video. Itu persyarat. Kalau kita ingin membuat satu training, training di komunitas tertentu, maka syaratnya orang yang mengikuti harus berumur segini. Ini khusus, itu persyarat. Kalau Anda praktek sholat, harus pakai mengkena dulu. Paham ya, Anissa? Paham, paham, Pak. Paham benar? Kalau dikaitkan sama yang cetak, Pak, tapi cetaknya itu kan dalam bentuk tulisan, misalkan dalam pembuatan buku, gitu, Pak. Ya, komputernya atau Androidnya harus punya pemutar PDF, buku, e-book. Nah, kalau nggak ada kan, nggak bisa itu. Paham, ya? Insya Allah, Pak. Ya, cuma sederhana seperti itu. Cuma tanyanya kok sekarang, nggak dulu-dulu. Karena mepet, jadi baru keluar, Pak, pertanyaannya. Oke, banyak yang dipikirkan. Mata kuliah ambil berapa? Mata kuliah jumlahnya ada 9, Pak. Ya, itu. Saya sadar itu juga. Makanya saya sejak awal perkulian, ayo, ayo, digarap tugasnya. Itu sejak awal. Ya. Maksudnya biar tidak berat. Oke, tapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan lancar semuanya. Oke. Amin, Pak. Oke, saudara-saudari. Ini sesi terakhir. Dan saya mohon maaf. Karena ini memang juga mungkin transisi, ya. Transisi full daring, tau, pada akhirnya. Itu berbeda dengan, kalau dulu saya sering daring, itu paling tidak 40%. Nah, ini hampir 80%. Atau bahkan 85% kita itu daring. Dan itu juga menimbulkan satu permasalahan-permasalahan baru yang mungkin itu akan memunculkan satu kreativitas-kreativitas baru. Tapi secara umum, saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan selama ini bermanfaat. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.